Intro HP yang saya review kali ini merupakan HP yang cukup sepi peminat kala itu Padahal menurut saya spek HP ini sangatlah bagus Dimana merupakan seri upgrade dari Xiaomi Mi 5 biasa Yang kala itu cukup sukses di pasaran Lantas mengapa HP ini gak sesukses seniornya itu? Ini dia, review Xiaomi Mi 5S Ada beberapa varian di Mi generasi kelima Ada Mi 5, ada Mi 5S, dan ada Mi 5X, dan ada Mi 5S Plus Yang masing-masing memiliki keunggulan sendiri-sendiri HP ini sekarang dijual dalam kondisi baru seharga 2 jutaan di Bukalapak maupun Tokopedia Untuk yang varian RAM 3GB dan ROM 64GB Tentu dalam kondisi garansi distributor ya, karena memang HP ini tidak masuk secara resmi ke Indonesia Secara penampilan, HP ini cukup bagus menurut saya Apalagi untuk varian warna hitam Namun sayangnya varian warna hitam dan grey ini sangat jarang di pasaran Oke, tuntuk poin kebagian yang paling menarik dari HP ini Sisi spesifikasi adalah hal yang paling menarik dari HP ini Ya, HP ini memiliki jeroan yang sangat gahar Yakni memiliki prosesor Qualcomm Snapdragon 821 Quad Core Adreno 530, RAM 3GB atau 4GB ROM 32GB atau 64GB atau 128GB tanpa dukungan microSD Android yang dibawa adalah Marshmallow 6.0 Dan dapat pembaruan ke 7.0 Nougat Dengan MIUI terbaru MIUI 10 Baterai pada HP ini sebesar 3200 mAh dan tergolong lumayan untuk HP setipis ini Dan pada pemakaiannya, tergolong awet bisa seharian dari pagi hingga menjelang malam tiba Jika digunakan pemakaian standar tanpa bermain game Dengan kombinasi hardware tersebut, HP ini dapat skor 150.000 poin di pengujian Antutu Benchmark Dan ini sangat bagus, pengingat HP ini sudah lumayan uzur dan harganya sering sudah tinggal 2 jutaan saja Pada pemakaiannya, unit yang saya pegang ini kebetulan sudah mendapat MIUI 10 Global Dan merasa smooth sekali saat digunakan Meski RAM hanya 3GB, saat ini dirasa cukup standar Namun nyatanya masih bekerja cukup baik untuk digunakan membuka tutup aplikasi dengan sebagian besar Tidak mereload ulang aplikasinya saat dibuka kembali Tapi jika kalian ingin mendapatkan RAM yang lebih lega Ada pilihan RAM 4GB juga pada HP ini Namun untuk yang harga 2 jutaan hanya akan mendapatkan varian seperti milik saya Yaitu RAM 3GB dan ROM 64GB saja Snapdragon 821 sejatinya adalah prosesor gahar yang terbilang cukup sukses Karena merupakan penyempurnaan dari seri sebelumnya yakni Snapdragon 820 Dimana prosesor ini mengkombinasikan performa yang mantap namun tetap iri daya Dikarenakan memiliki pabrikasi 14nm Namun prosesor tertinggi Qualcomm sekarang yakni seri 8 sudah sampai pada seri terbaru yakni Snapdragon 850 Yang jauh lebih powerful Maka game-game di Playstore pun beberapa juga sudah mengikuti hal tersebut Yang mana semakin kompleks dan tinggi grafis dalam game yang ada saat ini Semacam PUBG ataupun Asphalt 9 Nah oleh karena itu Snapdragon 821 yang sudah agak ketinggalan pun Mulai kewalahan melahap game tersebut di settingan tertinggi Jadi untuk bisa bermain dengan nyaman Sebaiknya grafik pada game-game tersebut di setting pada medium atau low saja Namun untuk melahap game-game kelas menengah tentu HP ini tidak akan jadi masalah Bodi pada HP ini yang terbuat dari metal juga akan menghangat jika digunakan bermain game dalam waktu yang cukup lama Namun masih dalam batas wajar dan tidak sampai mengalami overheating Demi kenyamanan ada baiknya kalian menggunakan case Untuk sektor baterai ukurannya dirasa pas-pasan dengan ukuran 3200mAh dan sudah mendukung fast charging Untuk memakai normal tanpa bermain game, baterainya sanggup bertahan dari pagi hingga menjelang malam tiba Dengan screen on time antara 4-5 jam Di bagian kamera justru di atas ekspektasi saya Kamera belakang HP ini terdengar biasa saja jika dibandingkan dengan sendirinya Xiaomi Mi 5 Namun hasilnya ternyata lebih baik dibandingkan kompatriotnya tersebut Terutama di kamera belakangnya Ada Sony IMX378 beresolusi 12MP tanpa dukungan OIS Diganti dengan Electronic Image Stabilization dan didukung oleh PDAF Dengan bukaan f2.0, nyatanya mampu memberikan hasil foto yang memuaskan Karena sensor kamera ini memiliki ukuran piksel yang lebih tinggi Yakni di 1.55 ultramikron dan sensor ini juga merupakan salah satu sensor pertama Sony Yang memiliki ukuran besar di 1.23 inch Untuk kamera depannya meski hanya beresolusi sebesar 4MP Tapi hasilnya bagus, tajam dan jernih Terlebih pada MIUI 10 ini juga sudah ada fitur mode portrait untuk hasil yang bokeh Meski hanya memiliki single camera, ternyata bokehnya pun terlihat rapi dan dramatis Kalian kombinasikan dengan beauty mode supaya hasil selfie-nya lebih sempurna Namun hasil foto yang bagus tidak diimbangi dengan hasil videonya yang menurut saya tergolong biasa saja Resolusi videonya memang mampu merekam sampai dengan 4K di 30fps Namun sayang hasilnya tidak istimewa dan cenderung agak dibawah standar Masih kalah jauh jika dibandingkan dengan hasil kamera Galaxy S7 misalnya Sementara fitur videonya juga ada slow motion di 120fps yang hasilnya lumayan Untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak foto dan video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!